Perhara di Gurun Gobi jilid tujuh. Hehehe, apa ini? Ada keramaian tidak mengundang kami. Wah, terlalu kalian, Hwasyo Hwasyo Gobi. Ada pesta tidak mau mengajak orang lain. UFH, dasar keledai-keledai gundul dan tiga bayangan itu yang berkelebat dan langsung melepas pukulan ke Jibeng Hwasyo, tidak memberi tanda tiba-tiba sudah membantu Ketua Hoasan mengeroyok lawannya. Des des des. Jibeng Hwasyo dan Hwasyo Hwasyo lain terkejut. Mereka itu tiba-tiba sudah melihat tiga bayangan ini meluncur dan melepas pukulan, langsung begitu saja dan juga cepat. Dan ketika Jibeng terkejut dan menangkis, tiga pukulan itu amatlah hebatnya maka wakil ketua Gobi ini tergetar dan terhoyung mundur, terbelalak. Di situ muncul Kwe Ibor dan Coa Ong Si Raja Ular, juga seorang kakek setinggi bambu yang terkekeh-kekeh. Dan ketika semua tersentak karena itulah tiga dari tujuh siluman langit, kakek setinggi bambu itu bukan lain adalah Tio Jin Mawalias Hantu Bambu. Maka tiga orang itu menyerang lagi dan Itlun Tosu tertegun karena tiba-tiba ia sudah dibantu. Hayo, maju dan robohkan keledai gundul ini, Itlun Tosu Jin. Kita ramai-ramai mengganyangnya dan antar dia ke akhirat. Murid Gobi gempar. Mereka segera melihat pimpinan mereka itu diserang dan dihujani serangan lagi, cepat dan bertubi-tubi dan meledaklah rambut hitam di kepala si Ratu Leblis itu, rambut yang panjang dan berbau harum tapi sekali kena tentu membawa maut. Dan ketika si Raja Ular juga menggerakkan sulingnya dan menari-nari dengan serangan berbahaya, disusul si kakek bambu yang tertawa-tawa serak maka jibeng tiba-tiba sudah dikerubut dan menghadapi keroyokan itu tanpa kawan. Namun Hwasyo ini memang hebat. Mengeluarkan geraman seperti singa tua tiba-tiba Hwasyo itu membentak dan mengerotokan buku-buku jarinya. Rambut dan suling yang naik turun menyambar-nyambar tiba-tiba ditangkis dan bertemu dengan jari-jarinya itu. Dan ketika rambut terpental sementara suling berkerata seperti pecah, Coa Ong menjerit maka Jin Mo atau si kakek bambu yang menemani dan mengeroyok Hwasyo ini juga dibuat tergetar oleh satu kepertan jari bagai kipas baja. Plak Despret, Jin Mo dan lain-lain terpekik. Jibeng yang sudah sadar dan marah oleh kedatangan lawan-lawannya ini lalu menggerak-gerakan kedua lengan bajunya ke delapan penjuru, ke sepuluh jari tangannya juga mengibas atau menampar dan keluarlah angin pukulan yang amat kuat menyambar. Dan ketika tiga orang lawannya terhoyung sementara Hitlun To Jin Seng Ketua Hoasan berdiri menjublak, tak ikut. Bertempur maka Coa Ong terbeliak dan memaki-maki tosu itu. Hi, keparat Jahanam. Maju dan bantu kami, Hoasan Pai Chu. Jangan nomblong dan diam saja menonton. Benar, Kwe Ibo juga melengking, kaget dan penasaran oleh hebatnya wakil ketua Godi ini. Kami datang bukan untuk ditonton, Hitlun To Jin. Maju dan bunuh si keledai tua ini atau kami pergi dan kau berhadapan kembali dengan Jibeng Hwasyo. Hitlun To Jin Pucatla mundur dan membiarkan pertempuran itu karena tentu saja ia tak mau bergaul dengan orang-orang dari dunia hitam itu. Tujuh siluman langit bukan ia sahabat bagi orang baik-baik, para pendekar atau ketua partai seperti dia itu. Tapi mendengar ancaman dan lengkingan Kwe Ibo, Jibeng. Memang berat dilawan seorang diri maka dia maju mundur dan bingung. Dan saat itu Jibeng mengeluarkan pukulan-pukulan yang membuat ketiga lawannya terhuyung-huyung, ilmu yang mengeluarkan angin panas dan tiga tokoh sesat itu memekik-mekik. Hei Cho Ong mulai tak sabar. Cepat atau kami pergi, To Su Bau. Dan Butek Chin Keng akan dirampas kembali oleh keledai gundul ini. Hektometer Hitlun To Jin serba salah. Kalian datang mengambil alih, Cho Ong, dan seharusnya Pinto memberi kesempatan. Tapi kalau kedua temanku setuju tentunya mereka juga akan bergerak. Pinto datang juga secara rombongan. Keparat, licik dan pengecut. Membawa-bawa kawan agar tidak disalahkan. Eh, kalau begitu. Biar kalian hadapi Hwasyobo ini, Hitlun Tua Bangka. Dan kami pergi dulu mencari hawa segar di luar. Ayo, silahkan bertanding dan lanjutkan persoalanmu sendiri dan Cho Ong yang berjungkir balik memberi aba-aba pada temannya. Pergi dan melepaskan diri dari sebuah pukulan jibeng. Yang tiba-tiba diturut oleh Kwe Ibo yang juga membentak dan melempar tubuh dari pukulan dasyat si Hwasyo Tua. Benar, kami akan mencari angin segar dulu di luar. Biar kalian bertiga hadapi si keledai gundul ini dan nanti kami kembali des. Pukulan itu menghantam tembok, ambrol dan Kwe Ibo memakietluntosu yang dinilai lamban itu. Dan ketika hantu bambu juga tertawa panjang dan menggerakkan kakinya yang tinggi kurus, cepat sekali menyelinap keluar pintu. Maka jibeng Hwasyo sudah mendelik memandang kepergian lawan-lawannya itu. Pat Kwa, kejar dan tangkap pengacau-pengacau liar itu. Delapan murid jibeng, yang berdatangan dan masuk ke situ tiba-tiba membentak dan mengejar tiga tokoh sesat ini. Jibeng tak mau mengejar karena ia segera berurusan kembali dengan ketua Hoasan dan lain-lainnya itu. Dan ketika Hoasan Pai Chu pucat karena Hwasyo itu berkelebat dan berdiri di depannya, merah padam maka Hwasyo itu membentak agar Butek Chin Kang diserahkan kembali. Pin Cheng tak akan main-main lagi, semuanya ini cukup. Serahkan kitab itu dan silahkan pergi, Hoasan Pai Chu. Atau Pin Cheng bersikap keras dan kau tinggal nama. Ketua Hoasan ini tergetar. Dia melihat ancaman serius dan kepandaian jibeng yang luar biasa membuat dia gentar. Wakil Gaudi ini. Benar-benar hebat dan telah membuktikan dapat mengatasi Kwe Ibo dan lain-lainnya tadi. Betapa tinggi ilmunya. Tapi karena Butek Chin Kang adalah kitab berharga dan menyerahkannya begitu saja juga dirasa sayang, emang-emang maka ketua Hoasan ini menjublak dan tiba-tiba Tzu Hak Chin Jin berkelebat dan berseru kepadanya. Hoasan Pai Chu, kupikir tak selayaknya Hwasyo sombong ini memaksa kita. Dia telah berbohong, dan untuk itu patut menerima hukuman. Kalau kau dipaksa dan kita hendak dihina sebaiknya kita hadapi saja Hwasyo ini dan mati hidup kita tentukan di sini. Benar Kiam Leng Sian Jin tiba-tiba juga berseru dan berkelebat maju, sudah pulih tenaganya. Jibeng Hwasyo semena menedan mempermainkan kita, Pai Chu. Kalau ia hendak memaksa biarlah sekalian saja kita. Pertaruhkan nyawa dan mati membela cita-cita. Jibeng membelalakan mata. Tiga ketua Hoasan dan Kun Lun serta Heng San itu tahu-tahu telah berendeng dan siap bertempur. Masing-masing mencabut senjata dan marahlah Hwasyo itu oleh kenekatan lawan-lawannya ini. Nyata bahwa mereka tak mau kehilangan Butek Chin Keng dan itu membuat Hwasyo ini gusar. Dan ketika tiga ketua itu siap dan akan mengeroyok dirinya maka Jibeng membentak dan tangan kirinya tiba-tiba bergerak ke arah Itlun Tojin yang memegang kitab. Kalian benar-benar tak tahu malu. Serahkan kitab atau Pin Cheng terpaksa membunuh. Seng ketua mengelak. Itlun Tozu telah tahu kehebatan pukulan ini dan tentu saja ia tak mau menangkis. Kitab dimasukkan ke saku. Baju dan secepat itu pula ia berkelit. Tapi ketika ujung jubah masih menyambar dan angin pukulan yang amat dasyat mengejarnya juga maka ketua Hoasan ini menangkis dan ia pun terlempar tiga meter. Dasai ih. Dua yang lain bergerak. Jibeng berkelebat dan mengejar Hoasan Pai Chu yang bergulingan. Kiam Leng dan Tzu Hak Chin Jin tak membiarkan rekannya itu dirobohkan. Terus saja bergerak dan mengejar pula wakil ketua Gobi itu. Dan ketika hantaman Hong San Jeng Kin dan Tika Hai Hyat bergerak susul menyusul. Dua ketua Kun Lun dan Heng San itu menolong ketua Hoasan. Maka Jibeng membalik dan marah menangkis pukulan dua lawannya ini. Des-des. Dua ketua itu terhuyung. Mereka kalah kuat dan tangkisan Jibeng yang dilakukan secara serampangan telah membuat mereka mundur. Hwesio itu benar-benar kuat. Tapi ketika mereka menyerang lagi dan Itlun Tojin membentak membalas lawannya, tadi dibuat malu dan marah oleh pukulan lawan yang membuatnya terlempar terguling-guling. Maka Jibeng sudah dikeroyok dan tiga ketua itu berkelebatan cepat memburu dan mendahului lawan. Jibeng, kau congkak dan sombong. Biarlah kami mencoba kepandayanmu dan mati hidup kami pertaruhkan di sini. On Mi Tohut Seng Hwesio berser. Kalian tak malu-malu mengeroyok. Heng San Pai Chu, sungguh menjatuhkan nama kalian sebagai ketua-ketua partai persilatan yang besar. Pin Cheng tak takut, dan Pin Cheng juga akan merebut Butek Chin Keng dari tangan kalian yang serakah, plak des dan pukulan serta tamparan yang bertemu ujung lengan jubah lalu terpental dan membalik lagi, menyambar dan bertubi-tubi tiga ketua Ho Asa dan Kun Lun serta Heng San itu menyerang lawannya. Jibeng bertangan kosong dan hebat benar Hwesio renta ini. Meskipun kecil pendek namun tenaga yang keluar selalu berhasil menghalau pukulan-pukulan lawan, tiga ketua itu penasaran. Dan ketika mereka membentak dan pedang di tangan kanan bergerak menyambar, suaranya mendesing menakutkan maka pukulan dan senjata tajam silih berganti menyambar wakil gobi itu, dikelit dan ditangkis dan segera empat orang ini berseliwara naik turun bagai burung besar sedang bertarung. Anak-anak murid menyatakan curang namun Jibeng membentak agar semua mundur, urusan itu akan diselesaikan sendiri dan tak usah siapapun membantu. Dan ketika Hwesio itu berkelebatan mengikuti bayangan lawannya, jubah kuning ini bergerak di antara tiga cahaya pedang yang menyambar-nyambar maka tampak bahwa Hwesio ini dapat melayani tiga ketua Ho Asan dan Kun Lun serta Heng San itu dengan baik. Mula-mula memang tiga orang ketua itu mencoba mendesak dan menekan, pukulan maupun pedang mereka silih berganti melepas tusukan. Tapi ketika Jibeng menggerakkan ujung jubahnya dan dari ujung jubah ini keluar angin pukulan yang menyampok atau menghalau, pedang terpental dan semua pukulan-pukulan lawan dapat dimentahkan maka tiga ketua itu terkejut dan tiba-tiba lengan jubah sudah mengeras kaku dan kini teng-ting-teng-ting menghantam pedang mereka. Lepaskan, atau Pin Cheng melanggar pantangan membunuh. Tiga ketua itu pucat akhirnya mereka mendesis ketika telapak terasa pedih dan pedas. Kiam Leng melirik dan ternyata kulit telapaknya membeset. Dan ketika dua ketua yang lain juga mengalami hal yang sama dan masing-masing terkejut karena lama-lama mereka tak kuat menahan pedang, kulit bisa terkupas semua maka Jibeng melepas pukulan-pukulan berat dan cuwi pepokian atau ilmu menggempur tembok menindih tiga ketua ini. Keparat, kita akan kalah Tsu Hap Chin Jin, seng ketua Heng San berteriak pucat. Tokoh yang berangasan ini terpekih karena satu tikaman pedangnya dipentalkan. Dan ketika ia marah dan berseru keras, tangan kiri bergerak melepas pukulan listrik maka Jibeng. Mengeluarkan suara dari hidung dan lengan kirinya tiba-tiba bergerak menyambut. Plak! Dua tangan itu saling tempel. Pukulan listrik dari TKH Ihyat dilepas ketua Heng San Pai ini disambut dan diterima Jibeng Ho Sio tapi tiba-tiba seng ketua Heng San tersentak kaget. Pukulan listrik yang biasanya menyedot dan menghisap darah lawan mendadak bertemu segumpal tenaga lunak seperti kapas, amblas dan tiba-tiba saja malah tersedot masuk. Dan ketika Heng San Pai Chu itu terkejut karena pukulannya sia-sia, tak mendapat sasaran sekonyong-konyong lengan jubah Ho Sio itu bergerak sendiri dan tahu-tahu melecut pergelangan tangannya, tepat kenana di besar. Aungah! Heng San Pai Chu terpelanting. Ia ditotok dan sejenak menjerit-jerit dengan amat kesakitan. Pusat kekuatannya, di pergelangan tangan itu, dilumpuhkan dan dihancurkan si Ho Sio. Dan ketika ia bergulingan dan pedangnya terlepas, tentu saja berteriak-teriak di sana maka Kiam Leng Sian Jin maupun Itlun To Jin sama-sama mendapat kesempatan untuk menghantam lawannya itu, dikala dua tangan sedang saling tempel mengerahkan tenaga. Tak-tak! Pedang membacok atau menusuk di pundak dan perut Ho Sio itu. Sepatutnya, lawan akan terjungkal dan roboh. Bacokan dan tusukan dua ketua Ho Asan dan Kun Lun ini bukanlah main-main. Tapi ketika pedang seakan membacok dinding yang lihat, terpental dan dua ketua itu kaget. Maka Jibeng tertawa dingin dan begitu dia mengedut tahu-tahu lengan. Jubahnya bergerak dan menghajar dua ketua itu. Aduh plak-plak! Dua ketua ini terlempar dan terguling-guling. Lawan ternyata mengeluarkan tiap posannya dan ilmu kebal baju besi itu melindungi. Pedang terpental dan tentu saja mereka terpakik. Dan ketika Ho Sio itu membalas dan mereka kena lecutan ujung jubah, dua ketua itu bergulingan menyelamatkan diri. Maka Jibeng bergerak dan sudah mendesak dua lawannya ini, karena Heng San Pai Chu tak dapat bangkit berdiri dan sementara itu masih merintih-rintih. Menyerahlah, atau Pin Cheng menurunkan tangan kejam. Dua ketua itu pucat. Mereka, ketua-ketua partai persilatan terkenal ternyata kalah menghadapi wakil ketua Gobi, padahal mereka mengeroyok pula. Dan ketika desakan semakin menghebat dan cuwi pepokian juga semakin menghimpit, ilmu menggempur tembok yang dilakukan wakil Gobi itu menyesakan nafas. Maka dua ketua ini menggigit bibir dan mereka berada di persimpangan jalan yang sama-sama merugikan. Menyerah berarti menghancurkan nama sendiri, tidak menyerah berarti siap terbunuh. Paling tidak, pasti luka berat. Tapi ketika dua ketua itu bingung dan kematian juga membayang-bayangi mereka, hati mulai kecut dan perasaan terguncang mendadak terdengar ke Kehkwe Ibo dan Ratu Iblis yang tadi dikejar-kejar. Delapan Hwasiogodi muncul di situ di susul dua bayangan temannya. Hei hei, cukup main-main dengan kalian, keledai-keledai gundul. Jangan mengejar-ngejar wanita kecuali kalau ingin mengajakku bercumbu. Ayo, minggir atau ku buat mampus, plak-plak rambut di kepala wanita itu menghantam dua di antara pat kuah Hwasiog, meledak dan membuat dua Hwasiog itu mundur dan terkekehlah wanita ini memasuki arna Hoasan Pai Chu. Saat itu dua ketua Hoasan dan Kunlun benar-benar terdesak hebat dan mereka tinggal menunggu kekalahan, hal ini tak dapat dicegah lagi. Tapi ketika wanita itu masuk dan rambut juga meledak menyambar jibeng Hwasiog, langsung kemete maka Hwasiog itu terkejut dan menangkis. Plak! Ratu Iblis berjungkir baliklah terkekeh tapi sudah mematahkan tolakan Hwasiog itu, menyelamatkan Hoasan Pai Chu dan Kunlun. Pai Chu dan legalah dua ketua itu dari lubang jarum. Mau tidak mau mereka menyatakan terima kasih kepada si Ratu Iblis ini. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh dan Cho Aung juga berkelebat masuk, menerjang setelah mendorong mundur delapan Hwasiog Pat Kua maka Raja Ular itu meniup sulingnya dan masuklah peluhan ular menyerbu tempat itu, merayap dan mendesis-desis dengan buas. Haha, kita kacau Hwasiog ini, Kwe Ibo. Porak-porandakan tempatnya. Hei-hei, dan kita bantu tiga ketua Hoasan dan Kunlun serta Hengsan itu. Kita sama-sama memiliki musuh yang sama. Dan kita bagi Butek Chin Keng secara adil. Ah, haha, puas dan tentu menyenangkan. Ji Beng Hwasiog terbelalak lamarah ketika tiba-tiba tiga manusia sesat itu datang lagi. Delapan muridnya rupanya belum berhasil meringkus dan kini mereka itu membantu Hoasan Pai Chu. Keparat. Dan ketika Hwasiog ini membentak dan ayunan tangannya menyambarkan angin dasyat, Cho Aung mengelak dengan Kero melempar tubuh ke atas maka ratusan ular yang tiba-tiba sudah banyak dan memenuhi tempat itu membuat Pat Kwa Hwasiog dan murid-murid Gobi terkejut, jijik. Awas, mereka ular-ular berbisa. Minggir, jangan sampai tergigit. Hehehe, Cho Aung tertawa licik, gembira. Kalian hadapi dulu anak-anakku yang manis itu, Pat Kwa Hwasiog. Baru setelah itu aku si tua bangka. Pat Kwa Hwasiog marah. Tentu saja mereka mengebut-ngebutkan ujung jubah dan ular-ular yang mendekat langsung dibunuh. Hewan lata yang mencijikan itu bukan lawan berat bagi delapan murid Jibeng ini. Tapi ketika Cho Aung menyambar ular-ularnya dan melempar-lemparkannya kepada mereka, juga murid-murid Gobi yang lain maka delapan Hwasiog ini terkejut dan murid-murid Gobi yang tahu-tahu sudah dikalungi ular menjerit-jerit dan panik, tujuh di antaranya tergigit dan menggelepar tewas, dikeroyok dan menjadi mangsa dari puluhan atau ratusan ular yang datang menyerbu. Keparat delapan Hwasiog mencak-mencak. Kau licik dan curang, Cho Aung. Ayo hadapi Pin Cheng dan jangan mengandalkan ular-ularmu. Haha, kalian pun licik dan curang. Siapa suruh mengeroyok dengan begini banyak orang. Ayo, siapa mengeroyok siapa? Pat Kua Hwasiog mendelik. Mereka kalah berdebat karena itu memang betul, tadi mereka mengeroyok tiga manusia sesat ini. Tapi karena itulah keistimewaan mereka dan menghadapi, seorang atau seratus orang mereka memang akan maju berbareng, itulah keistimewaan mereka sebagai Hwasiog segi delapan. Maka mereka tak melayani silat lidah ini, dan sibuk menginjak atau mengebut hancur ratusan ular yang datang. Mereka tak dapat mendekati lawan mereka itu karena tempat itu tiba-tiba penuh ular. Suling terus meniup melengking-lengking dan masuklah segala ular dari segala penjuru. Cho Aung memanggil anak-anaknya itu dan murid Goh dikacau. Sungguh si raja ular ini membuat keonaran. Tapi ketika Jibeng membentak agar semua menyalakan obor, ular digebah dengan obor maka benar saja ratusan ular itu mendadak lintang pukang dan membalik melarikan diri. Jangan bodoh, jangan panik. Nyalakan obor dan hancurkan ular-ular itu dengan api. Benar saja, semua ular tiba-tiba ketakutan. Mereka mendesis-desis melihat puluhan obor tiba-tiba sudah berada di tangan anak-anak murid Goh di ini. Cho Aung melengking-lengking namun anak buahnya tetap berserabutan. Dan ketika kakek itu marah dan meniup sulingnya dengan irama pendek-pendek, satu lagu yang menyayat tiba-tiba menggetarkan semua orang. Maka ular-ular itu mendadak tertegun dan menyerang lagi, nekat menerjang api. Hektometer Jibeng Ho Sio membelalakan matanya. Kau tak menghargai binatang piaraanmu sendiri, Cho Aung. Pantas dan sungguh keji. Namun Pin Cheng akan menghalau dengan suara Pin Cheng Ho Sio itu tiba-tiba menggereng-gereng, suaranya seperti gajah sedang kelaparan dan irama pendek-pendek dari suling Cho Aung tiba-tiba kacau. Lagu yang menyayat-nyayat itu bercampur dengan gerengan si Ho Sio tua, akibatnya menjadi tak keruan dan marahlah si Raja Ular ketika ularnya tertegun kebingungan. Dan ketika suara si Ho Sio semakin kuat dan bunyi suling nyaris tertutup, Jibeng memang hebat. Maka para murid bersorak dan obor yang ada di tangan mereka tiba-tiba dilemparkan ke tengah dan terbakarlah ular-ular yang terlambat menjauhkan diri. Hore, ular-ular itu mampus. Mereka saling gigit. Ya, dan Cho Aung tak dapat meniup sulingnya dengan lancar, Su Heng. Lihat kakek itu kacau. Cho Aung mendeliklah memang tiba-tiba kacau setelah gerengan suara Jibeng Ho Sio menindihi rama sulingnya yang pendek-pendek. Suara Ho Sio itu demikian kuat hingga lengkingan sulingnya pun ikut terpengaruh, menjadi besar dan berat hingga mirip gerengan pula. Dan ketika para murid tertawa dan kakek itu pucat, ia gagal mengemudikan ularnya maka mereka menjadi korban dan sebentar saja bau daging ular memenuhi tempat itu. Keparat, ku hancurkan kalian kakek itu marah, menghentikan tiupan sulingnya dan sekonyong-konyong ia menerjang masuk. Menyambar puluhan obor yang menyala di tengah kerumunan ular-ularnya, yang menggeliat dan sekarat oleh api. Dan ketika kakek itu melempar atau menendang puluhan obor ini, yang mencelat dan membakar dinding maka terbakarlah ruangan itu oleh kebakaran besar, api yang menjilat-jilat dan membubung tinggi ke atas. Kebakaran, celaka. Tempat kita dibakar. Cho Aung tertawa bergelak. Sekarang dia dapat melampiaskan kemarahannya dengan membakar gobi. Ruangan itu dijilat api dan marahlah Jibeng Ho Sio oleh perbuatan inilah sedang melayani Kwe Ibo dan si hantu langit yang mengeroyok bersama ketua Ho Asan dan Kunlun. Kiam Leng Sian Jin maupun Itlun To Jin akhirnya apa boleh buat menerima bantuan dua orang sesat itu. Mereka tak ada pilihan lain dan berseru kepada Jibeng bahwa Mereka tak minta dibantu, tiga orang sesat itulah yang maju sendiri dan katanya juga punya urusan dengan si wakil gobi. Dan ketika Cho Aung memanggil lular-ularnya dan kini membakar ruangan itu, gobi dijilat dan dimakan api maka Ho Sio ini memekik dan tiba-tiba ia menerjang dengan kedua lengan jubahnya menyambar ke kiri kanan, dasyat sekali. Keparat, kalian benar-benar tak tahu aturan. Ah, Pin Cheng melanggar pantangan. Halaman 25.32 hilang. Des. Jibeng mengejar dan tidak peduli teriakan lawan. Hantu langit dibuat terguling-guling dan kagetlah iblis tinggi kurus itu karena selanjutnya Ho Sio ini meledak-ledakan lengan jubahnya. Dan ketika ia tak dapat meloncat bangun karena menghindar dan mengelaksana sin, Ho Sio itu marah besar maka KW Ibo terkekeh-kekeh dan Cho Aung tertawa tergelak-gelak, geli melihat rekannya didesak hebat. Keji. Hai hik, mampus kau, bambu kurus. Salahmu kenapa tidak mendahului lawan? Benar, Cho Aung terbahak-bahak. Keledai gundul ini telah mewarisi sebagian dari butek Chin Keng, Jin Mo. Kalau tidak tentu tak mungkin ia membuatmu kelabahkan. Hayo, berteriaklah kepada kami agar kami bantu. Dan katakan berapa kau sanggup bayar. Bederbah, terkutuk hantu langit memekik marah. Kalian pun tak mungkin dilepaskan keledai gundul ini, Cho Aung. Kau telah membunuh lukong Ho Sio dan murid-murid lain. Ji Beng tak akan membiarkanmu pula kecuali Ho Sio Bau ini manusila pengecut yang takut dikeroyok. Ah, Pin Cheng tak takut menghadapi kalian semua Ho Sio itu membentak. Kau maupun Cho Aung tak berakal lolos dari tangan Pin Cheng, Jin Mo. Lihat ini Pin Cheng menghantam Cho Aung dan Ho Sio itu yang benar saja membalik dan melepas pukulan ke arah Cho Aung, yang seketika menghentikan ketawanya dan kaget berseru keras maka Raja Ular terpental dan kakek itu memaki-maki. Dia membentak Ji Beng Ho Sio bahwa lawannya adalah si hantu langit, bukan dirinya. Tapi ketika hantu langit berseru bahwa Cho Aung membunuh lukong. Murid utama Go Dimaka Ji Beng Ho Sio tak mau peduli dan melepas serangan lagi ke kakek ular ini, selanjutnya berkelebatan di antara dua orang itu dan Cho Aung berteriak-teriak. Kakek ini memaki-maki temannya dan terkekehlah hantu langit meloncat bangunlah dapat berdiri lagi setelah Ji Beng Ho Sio menyerang Cho Aung. Tapi ketika pukulan demi pukulan mengejarnya lagi, ia sibuk menangkis dan mengelak sana sini maka Kwe Ibo tertawa-tawa dan ratu iblis itu sendirian berdiri menonton. Namun Pat Kwa Ho Sio bergerak mendekati. Tujuh dari delapan Ho Sio ini marah melihat ratu iblis itu. Cho Aung dan Jing Mo sudah dikurung gurunya dan dua tutokoh sesat itu berteriak berkali-kali. Ji Beng memusatkan perhatiannya untuk merobohkan lawannya ini, Kwe Ibo diserahkan kepada tujuh muridnya itu. Dan berkelebatlah Pat Kwa Ho Sio mengelilingi si ratu iblis ini. Dan ketika Kwe Ibo terkejut karena segera dibentak dan diserang, Ji Beng sudah berseru agar murid-muridnya merobohkan wanita itu maka Kwe Ibo dikeroyok dan berubah mukanya. Eh, i, 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 laki-laki tak tahu malu. Ho Sio Ho Sio bau. Ah, kalian tak malu-malu mengeroyok seorang wanita. Licik, pengecut. Hayo minggir atau maju seorang demi seorang, keledai-keledai gundul. Atau aku akan marah dan membunuh kalian, tar-tar rambut menjeletar dan mengibas ke sana sini. Kwe Ibo dikeroyok dan wanita itu melengking-lengking karena sebentar saja sudah dihujani pukulan atau sambaran lengan jubah. Suaranya menderu-deru dan marahlah wanita itu karena dirinya didesak. Dan ketika tujuh murid Ji Beng Ho Sio itu tak memberinya jalan keluar, ia benar-benar hendak ditangkap atau dirobohkan maka Kwe Ibo membentak dan sekonyong-konyong melengguk. Kian kemari mengeluarkan tarian seksinya. Awas, Tian Mobu. Kwe Ibo terkekeh dan tertawa-tawala sudah mengemerincingkan gelang-gelangnya dan bergeraklah wanita itu meliak kliuklah menghindar dan mengelak semua serangan lawan dan satu demi satu pakaian yang melekat di tubuh pun terlepas. Itulah Tian Mobu atau tarian hantu langit, tarian yang penuh daya persona karena segera pemiliknya bertelanjang bulat. Dan ketika benar saja sekejap kemudian Kwe Ibo sudah tak mengenakan sehelai benang pun, polos dengan lekuk lengkung tubuh yang penuh daya pikat maka tujuh murid Ji Beng Ho Sio ini terkejut dan silau. Awas, jangan terpancing keindahan tubuhnya. Namun seruan atau bentakan Ji Beng Ho Sio itu terlambat bagi murid-muridnya. Pat Ho Sio, Ho Sio termuda, sudah tertegun dan terbelalak memandang keindahan tubuh si Ratu Iblis ini. Kwe Ibo memang cantik dan menggeirahkan. Tak ada satu laki-laki yang normal pun akan melengos dari bentuk tubuh atau keindahan wanita ini, apalagi dalam keadaan telanjang bulat begitu. Polos teranpa sehelai benang pun. Dan ketika Pat Ho Sio tertegun dan membelalakan matanya, darah berdesir maka sekonyong-konyong segumpal rambut menyambar kepalanya. Plak, Ho Sio itu roboh. Pat Ho Sio yang termuda dan tergampang dirangsang tiba-tiba sudah terpengaruh oleh daya pikat wanita itu. Si Ratu Iblis terkekeh dan bergeraklah dia ke Ho Sio termuda ini. Matanya yang tajam telah mengetahui bahwa Ho Sio itulah yang lebih dulu terpesona. Dan ketika ia bergerak dan meledakan rambutnya, lawan roboh dan pingsan maka berkelebatanlah wanita ini ke Jit Ho Sio dan Liok Ho Sio, Ho Sio nomor tujuh dan enam, disusul kemudian kepada Ho Sio Ho Sio yang lain dan tersentak serta kagetlah Ho Sio Ho Sio itu oleh gerakan si Ratu Iblis. Wanita ini telah mempergunakan daya pikatnya yang besar dan tahu Tau Jit Ho Sio maupun Liok Ho Sio berteriak, roboh oleh tamparan atau ledakan rambut wanita itu. Dan ketika tiga dari tujuh Ho Sio ini roboh oleh serangan yang mendadak, mereka juga terpesona oleh tubuh indah si Ratu Iblis maka Jih Ho Sio yang merupakan orang tertua di situ menjadi marah dan gusar. Sute, jangan pandangi tubuhnya. Awas, hindarkan rambutnya dan jangan tetap langsung. Namun tiga Ho Sio adik-adik seperguruannya itu repot. Mereka dipaksa mengelaksana sini dan tak boleh memandangi tubuh lawan. Memang disitulah daya tarik si Ratu Iblis yang membuat silau. Metal laki-laki tak mungkin dilepas begitu saja. Dan karena mereka biasanya berdelapan dan sekarang tiba-tiba dikacau sedemikian rupa, wanita itu memang kurang ajar. Maka Pat Kua Ho Sio yang tinggal empat orang ini bingung dan gugup mengelaksana sini. Mereka juga membalas namun setiap akan menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu tentu mereka tarik kembali. Bayangkan, mana mungkin jari mereka harus bertemu langsung dengan pinggul atau buah dada wanita itu yang sengaja dibiarkan dan melambai-lambai kian kemari tanpa penutup. Dan karena mereka juga seorang Ho Sio yang seharusnya menjauhi wanita, hidup berwadat maka sungguh susah menghadapi si Ratu Iblis yang tak tahu malu ini, mengelak dan menghindar saja dan akibatnya mereka didesak hebat, terus tertekan dan tertekan dan marahlah Jibeng Ho Sio melihat kerepotan empat muridnya. Kwe Ibo memang kurang ajar. Dan ketika Jih Ho Sio maupun ketiga saudaranya harus sering memejamkan mat melihat bagian-bagian tubuh si Ratu Iblis yang dipertontonkan sambil terkekeh-kekeh, hati atau perasaan empat Ho Sio itu terguncang maka Jibeng melepas sebuah pukulan dan terpekiklah Kwe Ibo ketika tahu-tahu terlempar, mencelat. Kwe Ibo, pakai pakaianmu atau pin ceng akan menutupnya dengan lumpur. Si Ratu Iblis menjeritlah sedang senang-senangnya mempermainkan empat Ho Sio yang kebingungan itu, siap menggerakkan tangan atau rambutnya untuk merobohkan. Tapi begitu Jibeng menghantamnya dan ia terguling-guling, tepat sekali memasuki sebuah kubangan maka si cantik ini menjerit ketika tahu-tahu tubuhnya sudah bermandi lumpur. Biur. Ratu Iblis itu memekiklah tak menyangkap pukulan Jibeng Ho Sio tadi dan penuhlah tubuhnya oleh lumpur kotor. Tubuh yang semula halus putih mendadak menjadi gelap dan hitam. Dan ketika ia mencak-mencak dan keluar memeki-meki, Jih Ho Sio dan saudara-saudaranya lega maka Jibeng berseru agar mereka menolong tiga saudara yang tingsan. Guru mereka itu akan menghajar si Ratu Iblis. Kalian cari di mana Ho A San Pai Chu dan mana Su Heng kalian tewe aji. Pincheng akan menghadapi dan menangkap mereka ini. Keparat si Ratu Iblis melengking-lengking. Kau akan kubunuh, Jibeng Ho Sio. Dan lihatianmu buku yang akan menghancurkan dirimu, tartar dan rambut yang ledak-ledak mengiringi tubuh yang meliuk naik. Akhirnya membuat si Ratu Iblis menjerit menyerang lawannya itu, maju membantu si hantu langit, dan Cho Aung terkekeh-kekeh melihat kemarahan temannya itu. Ia geli melihat Kwe Ibo berlepotan lumpur. Tubuh yang halus mulus itu mendadak sudah menjadi hitam dan bau oleh lumpur yang kotor, dan ketika rekannya itu menerjang dan meledak-ledakan rambutnya, Juga gelang yang berkemerincing nyaring maka Jibeng diserbu namun Ho Sio Godi ini mendengus dan bahkan membungkuk dan menerima serangan lawannya itu. Des! Ratu Iblis mencelat. Kwe Ibo kalah kuat dan berteriaklah wanita itu oleh kemarahan yang sangat. Tapi ketika ia melompat bangun dan menerjang lagi, rambut dan gelangnya bertubi-tubi menyerang Ho Sio itu maka Jibeng kewalahan namun si Ho Sio mengebutkan lengan jubahnya berulang-ulang dan tetap wanita itu terpental. Kwe Ibo menjadi nekat namun tetap saja kalah kuat. Sinkang atau pukulan sakti si Ho Sio selalu mendorongnya. Dan ketika Cho Aong maupun si hantu langit juga terdorong dan berkali-kali jatuh bangun, mereka tak kuat oleh kebutan si Ho Sio maka tiga orang ini tiba-tiba terperangkap gulungan angin jubah dan tahu-tahu sudah tak dapat. Melepaskan diri lagi, terbawa pusaran angin kuat. Selaka, Ho Sio ini mengeluarkan Taisan Apting, gunung Taisan tindih kepala. Benar, dan kita terbawa angin putarannya Jinmu. Awas lempar tubuh ke atas dan jangan disedot. Cho Aong, yang kaget berseru keras tiba-tiba membentak. Suling di tangannya bergerak menghantam namun kebutan ujung jubah menangkapnya, si raja ular ini kaget namun ia berseru keras membetot, celaka sekali malah patah dan hancur di tengah jalan. Dan ketika kaget itu terjengkang dan ujung jubah terus menyambarnya, dua temannya yang lain tertahan dan sedang berkutat menghadapi ujung jubah yang lain maka kaget itu berteriak ketika tahu-tahu dada kanannya terhantam. Plak Cho Aong meraung bagai anjing gila. Kakek ini terguling-guling dan mengeluh di tanah, mulut melontakan darah segar. Luka dalam. Dan ketika dua temannya terkejut dan berseru keras, Kwe Ibo melempar tubuh ke atas untuk coba melepaskan diri. Maka si hantu langit menjadi kaget ketika lawan mengebut dan serpihan suling menyambar mukanya. Kerat-kerat. Jin Mo tak mampu mengelak, jibeng yang menggubat hancur suling si raja ular dan kini mengebutkannya ke muka si hantu langit tiba-tiba dengan tepat mengenai wajah si kakek setinggi bambu itu. Jin Mo menjerit dan berteriaklah kakek itu berlumuran darah. Pipi dan tulang rahangnya ditembus serpihan suling, tajam dan keras bagai serpihan atau bubuk besi baja. Dan ketika kakek itu bergulingan mengaduh-aduh, Kwe Ibo terkejut dan melayang turun oleh kejadian cepat ini maka ia pun disambut dan dikejar si Hwesio, yang ujung jubahnya kini dililit dan dipelintir seperti toya, kaku dan liat menyambar kakinya. Kwe Ibo, kau pun robohlah. Wanita ini pucatlah sudah dipermalukan Hwesio tua itu dengan menceburkannya ke lumpur hitam, kini diserang dan siap menerima serangan ujung jubah itu, yang dipelintir dan menderu dengan amat hebatnya. Dan maklum bahwa ia menghadapi bahaya, kakinya pasti patah bertemu tongkat jubah itu maka wanita ini mencabut jarum-jarum beracunnya dan sambil berteriak putus asa ia menyambitkan itu siap mengadu jiwa. Jibeng, kau pun robohlah. Seng Hwesio tertegun. Dia sudah merobohkan dua dari tiga orang lawannya ini, kini mendapat serangan jarum-jarum halus yang semuanya menyambar mata. Kwe Ibo hendak mengadu jiwa dengannya. Dan maklum bahwa serangan itu tak boleh dibuat main-main, matanya akan buta bila terkena maka Hwesio ini mengurangi tenaganya untuk secepat kilat menggerakkan ujung ubahnya yang lain untuk menyampok jarum. Plak-plak des. Kwe Ibo terlempar dan mengeluh. Wania itu tak sampai patah kakinya namun tetap saja ia terbanting. Tongkat jubah amatlah hebat dan meskipun dikurangi tenaganya namun ia merasa urat-uratnya wancur. Dan karena Hwesio itu menyampok jarum-jarumnya dan jarum-jarum itu tertolak balik, menyambar dan kembali kepadanya maka belasan jarum. Menancap di tubuh dan satu di antaranya tepat menancap di ujung buah dadanya, sakit bukan main. Aduh! Wanita ini mengeluh. Ia menjerit dan dua temannya tiba-tiba juga mengeluarkan senjata-senjata rahasia. Beberapa pelor hitam dan jarum-jarum halus menyambar Jibeng Hwesio. Tapi ketika Hwesio itu menolak runtuh dan tiga orang ini pucat, lawan sungguh hebat maka mereka memutar tubuh dan jatuh. Bangun melarikan diri. Tolong! Seruan itu membuat Jibeng Hwesio terkejut. Hwesio ini akan mengejar lawan-lawannya tapi tiba-tiba terdengar teriakan muridnya tertua. Kebakaran sudah mulai padam namun asap. Dan puing-puing yang hangus runtuh menimpa ke kiri kanan, memaksa Hwesio itu menoleh karena tewe aji, muridnya tertua, berteriak dari sebelah kiri di mana beberapa bayangan tampak berkelebatan. Dan ketika Hwesio itu tertegun karena seseorang menyambar Hoasan Pai Chu, muridnya terbanting dan berteriak kepadanya maka Hwesio ini tak jadi mengejar dan berkelebat ke arah muridnya itu. Suhu, Hoasan Pai Chu dilarikan orang itu. Cepat, kejar dia. Jibeng mementaklah sudah melihat bayangan ini namun bayangan-bayangan lain juga mengejar. Empat sosok tubuh bergerak atau berkejaran di malam gelap itu. Siapa mereka Hwesio ini tak tahu. Tapi ketika ia berkelebat dan menghantam bayangan itu, yang tertawa dan melempar Hoasan Pai Chu mendadak bayangan lain menangkap dan menerima si ketua Hoasan Pai itu, melarikannya ke tempat lain. Haha, hebat dan kuat bukan main kau ini, Jibeng Hwesio. Tapi aku tak takut dan coba terima tangkisanku ini, des bayangan itu terlempar, kaget berjungkir balik dan Jibeng Hwesio terkejut karena lawan mampu mematahkan serangannya, turun dan sudah terbahak-bahak melarikan diri. Hoasan Pai Chu sudah disambar orang lain dan dibawa lari pula ke tempat yang lain. Dan ketika Hwesio ini sadar namun yang diburu adalah ketua Hoasan Pai itu, yang menyimpan Butek Chin Keng maka Hwesio ini berseru mengejar dan tidak peduli lagi kepada lawan yang baru saja menangkis pukulannya ini, anak-anak murid Gobi berseliwaran kacau. Berhenti, dan serahkan Hoasan Pai Chu kepada Bin Cheng. Namun bayangan di depan mempercepat larinya lah mendorong dan memukul jatuh murid-murid Gobi yang berteriak-teriak di depan. Dari mana-mana memang muncul anak-anak murid yang berdatangan. Tapi ketika Jibeng berkelebat dan mengerahkan ilmunya meringankan tubuh yang luar biasa, mencelat dan tahu-tahu melewati kepala bayangan ini maka Hwesio itu membentak melepas pukulan, melayang turun di depan lawan yang terkejut. Manusia busuk, serahkan Hoasan Pai Chu kepada Bin Cheng. Bayangan itu terpekiklah terkejut ketika tiba-tiba Hwesio Gobi itu sudah ada di depannya, menggerakkan tangan ke bawah dan meluncurlah hawa yang amat kuat menahan larinya. Dan ketika ia menjerit dan Jibeng tertegun karena itu ternyata wanita, bayangan. Ini berpakaian hitam-hitam dan memegang sebuah tusuk konde hitam, membentak dan menyambut pukulan Hwesio itu maka Jibeng tergetar tapi lawan juga terpental. Des, Seng Hwesio terbelalak. Gobi, yang haram didatangi wanita mendadak sudah dua kali dikunjungi perempuan. Yang pertama adalah Kwe Ibo dan yang kedua adalah wanita ini, bayangan hitam-hitam ini. Dan ketika wanita itu terlempar dan rejungkir balik menyelamatkan diri, pukulan si Hwesio membuat dadanya sesak maka bayangan-bayangan lain berkelebatan dan tahu-tahu mengepung Hwesio itu. Jibeng, biarkan Hoasan Pai Chu di tangan kami. Mundur atau kau kami bunuh. Hwesio ini terkejut. Dia sedang terbelalak dan tertegun bahwa tempatnya sudah dimasuki banyak orang. Tadi adalah ketua-ketua Hoasan dan Kunlun serta Heng San kini tiba-tiba ditambah orang-orang ini, setelah Cho Aung dan Kwe Ibo muncul. Dan ketika ia membalik karena tiga pukulan menyambarnya dari kanan-kiri, bayangan wanita hitam-hitam itu melengking dan meluncur turun maka Hwesio ini menangkis dan tergetarlah dia oleh adu pukulan yang amat dasyat. Des, Seng Hwesio terhuyung mundur. Di situ tahu-tahu muncul tiga laki-laki berbeda rupa dan bentuk tubuh. Yang di depan adalah laki-laki bermuka pucat sementara yang di sebelah kiri dan kanannya adalah seorang raksasa yang bermuka merah dan temannya yang pendek bermata coklat. Tiga orang itu menggempurnya dengan pukulan yang amat kuat dan Hwesio itu terdorong. Tadi sedang tertegun dan terkejut oleh datangnya begini banyak orang di malam gelap. Gobi benar-benar disatroni musuh. Tapi begitu Seng Hwesio tergetar dan mundur terhuyung selangkah, wajah berubah penuh hamarah maka wanita berpakaian hitam-hitam yang mukanya kuning kehitaman itu membentak dan menerjangnya setelah tadi dibuat berjungkir balik. K.W.I. Bun, bunuh si keledai gundul ini. Dia hampir mencelakai aku. Hektometer si muka pucat, yang dingin dan kak wajahnya berkelebat mengangguk. Aku sudah lama ingin membunuhnya, Pongsi. Hayo kita lambrak dan hajar Hwesio ini. Haha, si pendek bermata coklat tertawa bergelak, maju membantu. Aku juga sudah lama ingin mengasah senjataku, Pongsi. Hayo main-main dan keroyok Hwesio ini. Awas, jangan sampal Chiang Bun Jin, ketua, Gobi Pai muncul. Tak perlu takut kepada siapapun si raksasa bertubuh tinggi besar menerjang, ikut berseru menggerakan senjatanya yang mengerikan, sekumpulan tengkorak yang diayun dan mengaung menderu-deru. Jileng Hwesio boleh menghadapi kita, Cian Jiu Jintou, dan kita bikin mampus semua tokoh-tokoh Gobi. Wer-wer dan tengkorak yang menderu serta menyambar-nyambar ganas, bergerak bersama tusuk konde hitam yang bercuitan dan mengepung si Hwesio tiba-tiba sudah susul-menyusul dengan kapak maut yang dibawah si pendek bermata coklat itu, juga. Keterikan kuku-kuku hitam yang dipunyai si muka pucat. Jibeng Hwesio tiba-tiba sudah dikeroyok dan dikepung empat lawan tangguh dan tiba-tiba saja Hwesio itu terdesak. Jibeng terkejut dan tertegun melihat siapa lawan-lawannya ini, orang-orang dari dunia hitam, empat dari tujuh siluman langit karena mereka itu bukan lain adalah suami istri Tongsi dan Kwe Ibun, laki-laki bermuka pucat dan perempuan berpakalan hitam-hitam itu, yang bertusuk konde dan ketika si raksasa juga menyambar dan inilah si Tok dari Barat, tokoh luar biasa kejam dengan racun-racunnya yang ganas maka si pendek bermata coklat yang bukan lain Chian Jiu Jin. Tong walias pemunuh bertangan seribu itu juga mengayunkan kapaknya dan senjata yang berkilauan di timpa sinar bulan ini menjadi senjata maut yang setiap kali luput tentu membabat roboh pohon-pohon di sekitar. Onmito Hwesio di Seng Hwesio berseru setelah sadar, hilang kagetnya. Kiraya kalian, Chian Jiu Jintou? Dan sekarang malam-malam datang menyatroni Gobi untuk memercikan api permusuhan. Ah, Gobi tak akan mengampuni kalian dan Pin Cheng heran kenapa kalian datang secara tiba-tiba. Haha si pendek bermata coklat tertawa bergelak, dialah tampaknya yang paling periang. Kami datang karena mendengar undangan Butek Chin Keng, Jibeng Hwesio, juga karena solidaritas kami terhadap Choa Ong yang kau kejar-kejar. Haha, kenapa kau memusuhi rekan kami dan bukankah wajar bila kami memusuhimu? Omito Hwesio, kalian orang-orang sesat yang selalu datang membawa onar. Ah, Pin Cheng telah melukai Choa Ong dan kini Pin Cheng juga akan merobohkan kalian, wut plak-plak si. Hwesio menangkis dan mengelak dari serangan tengkorak dan tusuk konde hitam, mengibas dan kapak bertemu ujung lengan jubahnya yang meledak bagai petir. Dan ketika kuku jari Kwe Ibu, si pintu setan, juga terpental berketrik nyaring, empat orang itu terdorong mundur maka muncullah Kwe Ibu dan dua temannya yang tertatih-tatih. Haha, itu sobatku Choa Ong. Ah, ia masih sanggup berjalan. Dan itu Kwe Ibu. Ah, ia masih cantik dan menggiurkan si raksasa, si tok, racun barat, berseru memandang Kwe Ibu. Ratu Iblis itu terpincang setelah tadi dihantam pukulan jibeng, masuk dan berseri-seri karena empat kawannya yang lain datang. Lengkaplah mereka sekarang sebagai tujuh siluman langit. Namun ketika ia mendengar kata-kata es raksasa, yang parau dan mengeluarkan air. Liurnya maka Ratu Iblis yang telah membersihkan dirinya dari lumpur itu mendengus. Si tok, kau tua bangka tak tahu malu. Dari dulu selalu mengincar diriku. Huh, bunuh dulu si keledai gundul itu dan baru aku akan melayan hasratmu yang menggebu-gebu. Haha, si pendek bermata coklat tertawa bergelak, inilah pembunuh bertangan seribu. Si tok seorang tak akan mampu, Kwe Ibo, harusku bantu dan karena itu imbalannya juga harus dibagi dua. Ah, kau tetap cantik dan memang menggiurkan. Lah milikku si raksasa membentak. Kau jangan macan-macam, Cian Jiu Jintou. Atau ku pukul pecah kepalamu dan kau tinggal nama. Haha, Kwe Ibo milik banyak orang lah akan memilih siapa yang akan dipilih. Hayo, jangan melotot kepadaku. Tak usah bertengkar, si wanita berpakaian hitam-hitam membentak. Ia adalah tongsi, mayat perunggu, yang menjadi istri Kwe Ibo, si pintu setan. Kita semua membenci Gobi, si tok. Bunuh si keledai gundul ini dulu dan baru setelah itu cok-cok sesuka kalian. Haha, benar, si pembunuh bertangan seribu mengangguk. Kau selalu menengahi kami tongsi. Nasihatmu benar dan biarlah kita hadapi dulu si Jibeng Hwasyo ini krak. Boom dan sebatang pohon yang dibabat kapak si pendek bermata coklat ini lalu roboh mengeluarkan suara keras setelah tadi kapak itu luput dikelit si Hwasyo. Tusuk konde menyambar dari kanan dan Jibeng mengebutkan ujung jubahnya menangkis serangan itu. Dan ketika tengkorak juga luput menyambar dan meledak mengenai tanah, batu dan pasir berhamburan maka si pintu setan mengeluarkan suara bersiul dan kuku jarinya tiba-tiba melohur seperti karat dan menusuk leher si Hwasyo Gobi itu. Kret plak. Jibeng Hwasyo mengibas dan mengelak. Cepat dan bertubi-tubi tau-tau Hwasyo ini sudah menerima pukulan dari mana-mana, keroyokan atau rangsekan lawan yang menggila. Namun ketika ia mampu menolak semuanya itu dan empat lawannya terpental mundur, masing-masing berseru kaget maka Kwe Ibo menjeletarkan rambut dan menerjang, ikut masuk dalam pertempuran hebat ini. Kwe Ibo, istrimu benar. Kita bunuh dulu si tua bangka ini dan setelah itu cek cok belakangan. Jibeng Hwasyo melengking. Hwasyo itu marah karena Kwe Ibo menerjang dan menjeletarkan rambutnya, di sana si Raja Ular dan si Hantu Langit juga siap membantu, karena mereka sudah bergerak dan mengambil ancang-ancang. Tapi ketika Hwasyo itu menangkis dan Kwe Ibo terpental, si Ratu Iblis ini menjerit maka berkelebatlah bayangan seorang pemuda yang membantu wakil ketua Gobi itu. Jibeng Losuhu, maaf aku datang main-main. Berikan sebagian dari lawan-lawanmu untuk kuhadapi. Coa Ong dan Hantu Langit terkejut. Mereka itulah yang diserang dan tau-tau menerima dua pukulan panas. Tapi ketika mereka mengelak dan pemuda itu mengejar, mereka menangkis maka Coa Ong maupun Jin Mo terpental. Duk! Dua kakek iblis itu tersentak. Mereka sudah diserang dan dikejar lagi dan meluncurlah pukulan bertubi-tubi dari pemuda gagah itu. Coa Ong masih menderita luka dalam dan kakek itu memaki-maki. Maka lumlah, pukulan Jibeng Losuhu tadi masih membuat dadanya sesak dan ia baru saja menelan obat, lukanya belum pulih. Dan ketika kakek itu mengelak dan Jin Mo alias si Hantu Langit juga memekik dan memandang lawannya, pemuda yang luar biasa ini. Maka mereka sama-sama melihat adanya sebuah cambuk lemas yang melilit pinggang pemuda itu. Kim Leong Pian, berdebah, kiranya bocah Shisong. Benar, ini kiranya cambuk lemas naga emas, Jin Mo. Bocah ini berani benar memusuhi kita. Hektometer, aku selamanya akan memusuhi orang-orang seperti kalian pemuda itu membentak. Kaki tangannya terus bergerak-gerak. Kalian selalu mengacau dan membuat tonar di mana-mana, Coa Ong. Hadapi aku dan jangan main keroyok terhadap yang terhormat ketua Gomi dan mendesak serta melancarkan pukulan-pukulannya yang berhawa panas. Dua kakek itu mengelak dan menangkis sana-sini maka Coa Ong maupun Hantu Langit keteter. Mereka sedang terluka dan hanya Jin Mo yang agak mendingan, karena kakek setinggi galah ini tak mengalami luka dalam seperti yang dialami Coa Ong, yang serasa remuk dadanya tadi. Dan ketika kakek itu mulai membalas namun, pemuda ini benar-benar hebat, pukulan dan gerakan kakinya amat luar biasa cepat. Maka perlahan-lahan pemuda itu mampu mendesak dua lawannya. Dan Coa Ong batuk-batuk menahan lontakan darah yang hendak keluar lagi dari mulutnya. Keparat, biarku pakai ular-ularku yang paling berbisa. Kakek itu berseru, mengelak dari serangan lawan dan tiba-tiba ia mengeluarkan dua ekor ularnya yang amat berbisa. Lalu ketika ia didesak dan pemuda itu menyerangnya lagi, bertangan kosong, maka kakek ini sudah mempergunakan sepasang ularnya yang mendesis-desis. Plak-plak, pemuda itu menangkis dan mengelak. Ia harus membuang tubuh ketika bau ular yang amis menyengat hidungnya, disusul kemudian oleh tendangan kakinya yang menghalau jinmu. Dan ketika kakek setinggi galah itu mundur dan jibeng hosyo terbelalak, pemuda itu sudah membantunya. Maka Kwe Ibo melengking-lengking dan bersinar memandang pemuda yang baru datang itu, pemuda gagah yang tampan. Eh, biar aku menghadapi saja bocah yang baru datang itu, Kwe Ibo. Kau bantu dulu Kwe Ibo dan lain-lainnya ini. Coa Ong masih terluka. Hektometersitok membentak. Apa-apaan kau ini, Jintou? Musuh yang lebih berat kau tinggal dan musuh yang lebih lemah kau hadapi. Ayo, biarkan saja pemuda itu karena jinmu maupun Coa Ong dapat menghadapi. Ah, haha, tidakkah kau lihat Coa Ong sudah mengeluarkan ularnya? Bocah itu juga tak kalah berbahaya, si Tok. Tahan dulu si gundul itu dan aku masuk lagi setelah pemuda itu ku robohkan. Hektometer, tak usah sombong si raja ular berseru marah. Aku seorang cukup menghadapinya, Jintou. Kalau tidak terluka tak mungkin aku mengeluarkan senjataku. Mundur, dan lihat saja aku membunuhnya. Ah, kau tak mau dibantu? Sementara ini tidak. Dua ularku ini cukup membantu dan ketika kakek itu juga berseru agar temannya mundur, hantu langit diminta menonton maka kakek itu sudah menghadapi lawannya dengan sepasang ular menyambar-nyambar. Pemuda ini mengelak dan berlompatan ke sana ke Maridan. Pemuda ini mengelak dan berlompatan ke sana ke Maridan bergeraklah Coa Ong dan membalasnya. Sejenak, pemuda itu tak mampu membalas. Maklumlah, ia. Bergeraklah Coa Ong mendesak dan membalasnya. Sejenak, pemuda itu tak mampu membalas. Maklumlah, ia amat berhati-hati dengan sepasang ular di tangan kakek itu. Namun ketika ia membentak dan ular di tangan lawan mengeluarkan bau semakin amis, busuk, maka sebuah sinar emas tiba-tiba melengkung panjang dan berkelebat dari pinggang pemuda itu. Coa Ong, kau licik dan curang. Di mana-mana selalu mempergunakan ular berbisa. Tapi aku tidak takut, dan lihat senjataku ini akan mengebah ularmu, tar dan cambuk lemas, Pian, yang tahu-tahu meledak dan lolos dari pinggang pemuda itu tiba-tiba sudah menyambar dan menghantam ular di tangan kakek ini. Coa Ong terkejut dan ularnya menggeliat, cepat menarik dan menyelamatkan ularnya itu. Dan ketika kakek ini marah karena ledakan cambuk lemas membuat ularnya takut, mengelak dan meronta dari tangannya maka cahaya kuning emas itu sudah menyambar-nyambar lagi dan kini menghalau ular-ularnya. Keparat kakek itu marah. Kau hebat, Kim Leong Pian. Tapi aku tak dapat melayanimu secara penuh karena sudah terluka. Tak usah banyak cakap. Suruh dua temanmu yang lain itu maju dan ku hajar biar kapok. Ayo, kalian jangan menonton dan berdiam saja di pinggir. Haha, si pembunuh seribu tangan sudah tertawa bergelak, maju berkelebat. Bocah ini menantang kita, Jin Mo. Ayo maju dan bunuh dia. Jin Mo, yang gusar dan menonton dengan marah tiba-tiba bergerak mengayun tubuhnya. Sebenarnya ia tak mau maju setelah Cho Aung dengan sombong menyuruhnya minggir. Tapi begitu pemuda itu mengeluarkan cambuk emasnya dan sinar kuning mendesak Cho Aung, rekannya itu memang terluka. Maka ia maju dan marah melihat kesombongan pemuda gagah ini. Ia sudah mendengar nama harum si cambuk naga emas ini, baru kali itu bertemu. Dan karena lawan tampak sombong dan belum apa-apa minta dikeroyok, ia masih gentar oleh kehebatan Ji Beng Ho Sio. Maka iblis setinggi galah ini jadi ingin menumpahkan kemarahannya kepada sinaga emas itu. Dan begitu ia maju sambil mencabut tongkat bambunya, tongkat yang panjangnya hampir 3 meter. Maka senjata itu menyambar dan keluarlah 7 sinar hitam dari ujung tongkat. Kau minta mampus, baik, kuturuti 7 sinar hitam ini mendahului serangan tongkat. Menyambar dan mengejutkan pemuda itu dan saat itu pula dari kiri dan kanan datang pula serangan Cho Aung dan Jintou. Tapi begitu pemuda ini mengeluarkan seruan keras dan cambuk emas diputar cepat maka sinar-sinar hitam runtuh dan serangan lawan pun terpental.